Merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan. Kubra TV jalan-jalan, spesial Ramadan. Baiklah para pecinta channel Kubra TV, dimanapun Anda berada. Kali ini, kami akan meliput daripada perkebunan di desa Olak-Olak, untuk kedua kalinya. Yang pada video sebelumnya yaitu menanam kangkung dengan Bapak Sumardi, di desa Olak-Olak Dusun Danuharapan. Terima kasih. Bila ada saudara-saudara yang ada kelembihan, yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan. Ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Disitulah posko Kubra TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pecinta channel Kubra TV, dimanapun berada. Pada hari ini, kami berada di desa Olak-Olak, bertepat di Dusun Danuharapan, menyuting perjalanan kami, yaitu panen kacang panjang. Kemarin kami juga menyuting sebelum panen, ada sekitar 40 hari yang lalu, kami bertandang juga di sini dalam pengelolaan nanam dari awal. Nah, sekarang panen kami diundang kembali oleh saudara kita Pak Sumardi pada hari ini, mengikut daripada proses pemetean kacang. Ikuti perjalanan kami. Menurut Wikipedia, kacang panjang merupakan tumbuhan yang dijadikan sayur atau lalapan. Ia tumbuh dengan cara memanjat atau melilit. Bagian yang dijadikan sayur atau lalapan adalah buah yang masih muda dan serat-seratnya masih lunak. Nah, inilah para pecinta berkebun hari ini. Wah, ini kacang lah ini. Cantik-cantik, metik, saudara. Hasil lah. Nanti kita tengok daripada e-book tu, berapa banyak dia dapat pagi ni. Dia metik daripada kacang. Kacang panjang. Ha, wajar dia kata kacang panjang. Benda panjang. Panjang kacang. Kacang panjang ini mudah didapati di kawasan panas di Asia. Daunnya disebut dengan lembayung dan dapat dijadikan sayuran hijau. Cara menanam tanaman kacang panjang adalah tanam langsung dengan memasukkan 2-3 biji ke dalam lubang sedalam 1-2 cm. Kemudian ditimbun tanah. Kacang ini berbunga pada umur 30 hari dan mulai panen umur 45 hari. Manin, ya pakai. Pakai argo. Pakai argo. Sekarang banyak kacang seperti ini. Baiklah para pecinta channel Kubera TV. Maka berakhirlah perjalanan kami di pagi hari ini di desa Ula-Ula. Di Dusun dan Muharapanda. Ini kali bertemu lagi dengan channel Kubera TV. Jalan-jalan. Padahal ini berjalan-jalan. Dadah. Dadah. Terima kasih.